Menjelang Hari Raya Idul Fitri, toko perhiasan emas di Karawang, Jawa Barat, di serbu warga. Ada warga yang menjual perhiasannya untuk kebutuhan lebaran, ada juga yang membeli perhiasan untuk dikenakan saat berlebaran. Sejak minggu pagi hingga siang, warga silih berganti mendatangi toko perhiasan emas di Pasar Johar, Kabupaten Karawang. Ada yang datang untuk menjual perhiasan emasnya, kemudian menggunakan uangnya untuk berbelanja berbagai kebutuhan lebaran. Karena memang mikirnya kan ada emas yang saya jual dulu nih, jadi buat belanja dulu karena kalau udah mepet kan harga, baju dan nyala juga kan naik ya. Nanti kalau untuk beli emasnya lagi menunggu THR dari suaminya. Namun ada juga warga yang datang untuk membeli perhiasan emas, seperti gelang, cincin, dan kalung model terbaru. Perhiasan-perhiasan itu akan dikenakan saat berlebaran nanti. Menurut pemilik toko emas, penjualan perhiasan saat bulan Ramadan bisa meningkat dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Di prediksi, sekitar lima hari menjelang lebaran nanti, jumlah warga yang mendatangi toko emas akan mencapai puncaknya. Meski saat ini harga emas mengalami kenaikan, hal itu tidak mengurangi antusiasme warga dalam membeli perhiasan.